Halo guys, Dwi Ortega pesan sebuah part remote control, yaitu Taranis M7 Hall Gimbal. Mari kita buka ya guys ya. Apa aja isi dalam paketnya? Ternyata isinya hanya gimbal M7 dan 5 buah baut aja ya guys ya. Gak ada bonus tahu gimbal. Apalagi tahu petis di dalamnya. Gimbal ini saya pasang di stick kanan remote Taranis QX7 ya guys ya. Untuk pitch dan roll biar lebih sad-set lagi dari ada gimbal bawaannya. Hmm, saya masih terbayang ada bonus tahu gimbal dalam paket. Memasang gimbal M7 di remote QX7 ini mudah ya guys ya. Buka keempat baut belakang remote. Lalu buka keempat baut penahan gimbal. Jangan lupa lepaskan soket gimbal bawaannya ya guys ya. Lalu pasang gimbal M7 dengan sensor menghadap ke sisi luar. Dan pasang keempat baut, lalu pasang soket sensor gimbal M7. Pasang remote seperti semua. Jika ada modul eksternal, pasang kembali modulenya. Pasang baterai dan nyalakan remote. Setelah gimbal baru terpasang, kita kalibrasi remote Yaga Asia. Tahan tombol setuk beberapa detik. Lalu cari-cari menu kalibrasi stick. Ikuti petunjuk yang ada dalam remote Yaga Asia. Kelontang-kelontang. Kelontang-kelontang. NTR-NTR. NTR-NTR. Kalibrasi stick Yaga Asia. Gerakan stick Yaga Asia. Kelontang-kelontang. Kelontang-kelontang. NTR-NTR. NTR-NTR. Kelontang-kelontang. Lakukan terus sampai remote merasa puas Yaga Asia. Di akhiri dengan ENTER. Setelah kalibrasi stick, drone bisa kita gas Yaga Asia. Kita coba terbang di sekitar rumah. Kita coba masuk lusukan Yaga Asia. Bisa tidak Yaga Asia. Ternyata bisa guys. Mantul surantul Yaga Asia. Jadi kesimpulannya setelah upgrade hall gimbal, kontrol drone jadi lebih presis Yaga Asia. Pilot pun merasa lebih mengontrol gerakan drone. Lebih menyatu. Gitu aja Yaga Asia. Terima kasih. Selamat makan tahu gimbal Yaga Asia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.